Busquets secara resmi meninggalkan Barcelona musim ini, namun Messi langsung memberikan tanggapan ke Busquets atas kepergiannya dari Barcelona. Sergio Busquets akan meninggalkan Barcelona akhir musim ini. Menanggapi kabar tersebut, Lionel Messi pun memberikan pujian setinggi langit untuk bekas rekan setimnya itu. Di lapangan selalu memakai nomor 5, namun sebagai pemain dan pribadi kamu selalu si nomor 10, Busi. Semoga kamu dan keluarga sukses menjalani fase berikutnya, tulis Messi di media sosialnya. Terima kasih untuk kehadiran di dalam dan luar lapangan. Begitu banyak momen yang kita habiskan bersama. Banyak yang baik, namun juga ada yang sulit. Kenangan itu akan selalu tersimpan selamanya. Peluk erat untukmu, tutup Messi. Messi dan Busquets bermain bersama di tim utama Barcelona selama 13 tahun pada 2008 hingga 2021. Keduanya menjadi pilar utama dalam kesuksesan Blaugrana, meraih 8 gelar La Liga, 7 Copa del Rey, dan 3 gelar Liga Champions. Meski tidak rutin terlibat langsung dalam proses gol, sejauh ini baru 18 gol dan 45 asis dalam 719 penampilan. Namun peran Busquets sebagai gelandang bertahan nyaris tak tergantikan. 9 pelatih sudah melatihnya, namun ia selalu jadi pilihan utama. Kecerdasan Busquets saat membaca permainan menjadi alasan mengapa ia selalu dipertahankan. Bahkan Frankie de Jong, yang lebih muda dan sudah bergabung sejak 2019, harus rela digeser sedikit karena pelatih masih percaya dengan kemampuan pemain 34 tahun itu. Sejauh ini belum diketahui kemana Busquets akan berlabuh. Namun rumor yang kencang berhembus, ia akan pindah ke Saudi Pro League dengan bayaran fantastis. Namun uniknya ada rumor mengatakan jika Messi mau bergabung ke Al-Hilal, jika Busquets juga ikut dengannya ke Al-Hilal. Al-Hilal tentu saja akan mempertimbangkan hal ini, apalagi ini adalah permintaan Leo Messi. Jika benar Messi mau bergabung ke Al-Hilal, jika Busquets juga bergabung, tentu saja Liga Arab Saudi semakin gila akan pesonanya. Jadi menurut kalian, apakah Messi dan Busquets akan segera ke Liga Arab, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sub indo by broth3rmax